ESK Season 320, Retret Terbaik Suami Pertempuran semakin dekat, Raja Abadi Linglong memandang Lin San, jantungnya berdenyut tanpa alasan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil dengan lembut. Yakinlah. Lin San menepuk tangan Raja Abadi Linglong dengan ringan, dan menghibur, ada juga beberapa kaisar puncak seperti Kaisar Beikun, Kaisar Nanpeng, dan Kaisar Iblis Sembilan Ekor di Langit. Karena itu, pada kenyataannya, situasi di alam penghancuran surgawi sangat parah. Kaisar Tian Huang Ji sendiri hanyalah Lin San. Selain itu, tidak lebih dari 30 kaisar di alam gurun besar dan suku raksa. Dan Tuan Muda Suantian memimpin lebih dari 300 kaisar dan pusat kekuatan, dan langsung pergi ke alam terpencil untuk membunuh jumlah kaisar dan pusat kekuatan 10 kali lipat dari alam terpencil. Huang Wu dan Di Yue menjaga alam surgawi desolate barusan. Pada saat ini, apakah itu kaisar Huang Wu atau kaisar kupu-kupu darah, keduanya telah mencapai kedalaman istana surgawi. Bagaimana seharusnya alam surga bertahan dari bencana ini? Aku takut pertempuran ini. Raja Abadi Linglong tampak khawatir, mengerutkan bibirnya, dan berkata perlahan, aku khawatir banyak orang akan jatuh. Ya, itu tidak bisa dihindari. Lin San menghela nafas dan berkata, pertempuran memotong langit, bagaimanapun, bukanlah permainan anak-anak, akan selalu ada orang yang jatuh. Selama beberapa zaman sepanjang zaman, saya tidak tahu berapa banyak orang bijak yang dimakamkan di jalan ini. Ke langit, tetapi pada akhirnya mereka bahkan tidak bisa melihat langit. Dibandingkan dengan mereka, kami beruntung. Melihat tentara surga semakin dekat, Lin San menarik nafas dalam-dalam, semangat perang yang mengamuk menyala di matanya, dan dia naik ke udara. Kaisar Beikun, Kaisar Nanpeng dan Kaisar serta orang-orang kuat lainnya tampak serius dan tidak gentar, siap untuk bertarung. Begitu mereka mundur, tidak ada yang akan terhindar dari miliaran makhluk di dunia yang sunyi. Mereka hanya bisa mengandalkan lebih dari 30 Kaisar dan orang kuat untuk bertarung sampai mati, menjaga alam yang sunyi, dan menunggu hasil pertempuran Kaisar Agung di surga. Sesampainya di udara, Lin San melihat ke belakang, menatap Raja Abadi Linglong di bawah, dan berkata sambil tersenyum, Linglong, tunggu aku kembali. Raja Abadi Linglong menganggup dengan penuh semangat. Zimo, kamu juga. Raja Abadi Linglong mengalihkan pandangannya dan melihat bahwa Su Zimo juga telah pergi, berlari kencang untuk menemui pasukan Suantian dan Yantian, hatinya terkejut. Zim, hampir pada saat yang sama, dua suara lain terdengar. Tapi itu berasal dari Yunzu dan Moking. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Su Zimo tersenyum, sosoknya tetap, dan dalam sekejap mata, dia datang ke Lin San dan Kaisar serta orang kuat lainnya. Faktanya, tubuh Qinglian yang sebenarnya tidak berniat untuk berpartisipasi dalam pertempuran menebas langit. Karena itu, Su Zimo menganggapnya sebagai retret. Tapi sekarang, dia tidak mundur. Tidak ada retret di Tianhuangji. Wilayahnya adalah kesempurnaan agung. Ranah Yuan Shen telah mencapai ranah Kaisar. Jika lima gua dan langit keluar bersama, dengan anomali darah, Anda pasti bisa membunuh Kaisar biasa. Jika Anda melepaskan pertempuran antara yang kuno dan yang sekarang, Anda akan menghabiskan hidup Anda, dan menghadapi Kaisar yang tak tertandingi, Anda juga akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Tentu saja, semua metodenya saat ini tidak berguna jika melawan Kaisar Puncak. Bagaimanapun, kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar, tidak seperti Tianyuan. Namun, dia mengandalkan pelarian Taiyi Yin dan Yang dan banyak rahasia seni tubuh, bahkan jika Kaisar Puncak ingin membunuhnya, akan sulit untuk mencapai langit. Bunuh dia untukku. Melihat Su Zimo di kerumunan, Tuan Muda Suantian tampak cerah dan melambai untuk memberi perintah. Dia bahkan ingin membunuh Su Zimo dengan tangannya sendiri. Tapi dia masih memiliki beberapa kekhawatiran, khawatir bahwa setelah membunuh Su Zimo, dia akan menarik Dewa Seni Beladiri. Oleh karena itu, ia memerintahkan Kaisar dan berkuasa di bawah komandonya untuk menguji. Faktanya, Dewa Seni Beladiri telah menembus ke pedalaman surga dan terjerat oleh dua Tuan Surgawi. Melihat Su Zimo yang hanya berada di alam gua, para Kaisar dan pembangkit tenaga listrik di istana surga tidak memperhatikan mereka, dua Kaisar biasa bergerak ke arah Su Zimo dan membantai mereka. Su Zimo mengambil kesempatan untuk meninggalkan Lin Zan, Kaisar Beikun dan yang lainnya, dan datang ke sisi lain. Setelah dua Kaisar Surgawi tiba, Su Zimo memimpin, tanpa syarat, langsung mengorbankan lima gua yang sempurna, dan menekan dua Kaisar Surgawi. Apa? Ekspresi keduanya berubah drastis. Yang lebih menakutkan adalah bahwa lima gua sempurna menyelimuti mereka, membuat mereka merasakan krisis yang kuat. Ledakan, ledakan. Kedua Kaisar Surgawi tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan dengan cepat menopang dunia. Ledakan. Dunia dua Kaisar Surgawi tidak dapat sepenuhnya dipadatkan dan dibentuk, dan lima gua sempurna Su Zimo telah diselimuti. Seolah disambar petir, keduanya memuntahkan darah, mengguncang tubuh mereka, dan dengan cepat mundur. Beri mereka sedikit waktu untuk bernafas, ambil nafas, dan buang darahnya, dan mereka bisa menahan dunia lagi dan membunuh mereka lagi. Tetapi pada saat yang sama ketika Su Zimo menembak, di bawah perlindungan lima gua, dia diam-diam melepaskan pedang kingping. Cuaca di lima gua terlalu kuat, tidak kurang dari dunia lain. Pikiran dua Kaisar Surgawi ditangkap dan disita oleh mereka, dan mereka tidak memperhatikan pedang kingping yang tersembunyi di lima gua. Secercah cahaya biru berlalu. Ketika dua Kaisar Surgawi bereaksi dan melihat sesuatu yang buruk, sudah terlambat. Mereka berdua hanya merasakan sakit yang tajam dari alis mereka, dan mereka sedikit kedinginan. Pada saat berikutnya, mereka berdua kehilangan kesadaran dan jatuh ke langit berbintang. Di laut kesadaran, roh primordial keduanya ditusuk oleh pedang kingping, dan mati. Om, Tuan Muda Suantian sedikit mengernyit. Beberapa Kaisar Surgawi lainnya juga melihat ke sini. Begitu kedua belah pihak bertemu, pengadilan Surgawi menghancurkan dua Kaisar dan orang kuat, dan mereka masih mati di tangan Raja Abadi. Tuan Muda Suantian, jika kamu ingin membunuhku, kamu bisa melakukannya sendiri, mengapa membiarkan orang lain mati? Su Zimo sepertinya melihat pikiran Tuan Muda Suantian dan tiba-tiba tertawa. Tuan Muda Suantian terganggu, wajahnya tenggelam, dan dia dengan dingin mendengus, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Panggilan Tuan Muda Suantian langsung mengubah tubuh Zheng Zheng Bisuan Wu, tampaknya tidak praktis, tetapi keempat kakinya bergerak di langit berbintang, dan ombak pecah muncul di bawahnya. Tuan Muda Suantian berjalan di atas ombak dengan kecepatan yang menakjubkan. Su Zimo berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Tuan Muda Suantian. Jika dia membunuh satu atau dua kaisar biasa, bahkan jika dia membunuh kaisar yang tak tertandingi, itu tidak akan berdampak pada situasi. Hanya dengan menunda waktu sebanyak mungkin, orang terkuat yang memegang kaisar surga, atau kaisar puncak lainnya, dapat mengurangi tekanan pada Lin San dan yang lainnya. Dan perang di Dunia Pedang telah benar-benar pecah. Di Dunia Pedang, selain kaisar dari Dunia Pedang, Dewa Seni Beladiri juga meninggalkan seluruh pasukan neraka di dekatnya. Tentara neraka dan tentara surga adalah milik musuh untuk bertemu, dan tidak perlu mengatakan apa-apa. Kedua belah pihak bertabrakan dengan sengit dan meletuskan pertarungan yang sangat tragis. Dalam sekejap, ribuan makhluk jatuh. Dunia Pedang juga bergabung dengan medan perang di bawah kepemimpinan lelaki tua mahkota besi dan lelaki tua gemuk dan kurus. Meskipun pasukan neraka ini berjumlah besar, dunia neraka telah rusak dan jalannya tidak lengkap, membuat alam makhluk neraka terjebak di Dunia Gua. Kemudian, meskipun dia dibawa ke dunia zongkian oleh Dewa Seni Beladiri, karena waktu yang singkat, bahkan jika dia melangkah ke ranah kaisar, peningkatan ranahnya terbatas. Sekarang, menghadapi pasukan surgawi yang dipimpin oleh Malaikat Patroli Suantian, dia segera melihat celahnya. Malaikat Patroli Suantian merajalela di tentara neraka, tidak ada yang bisa menyetrum ujungnya, kemanapun dia pergi, orang-orang membalikkan kuda mereka, meninggalkan mayat di tanah di belakang mereka. Jika Anda terus bertarung seperti ini, tidak akan lama lagi dunia pedang dan tentara neraka akan terbunuh. Bab 3192. Pengadilan Surgawi. Pertempuran antara sebelas kaisar besar telah mengalahkan pengadilan surgawi menjadi yang bobrok dan hancur. Dalam pertempuran neraka, asura, suku hantu, dan tentara surgawi, penampilan negeri dongeng yang dulu telah lama menghilang, di mana Anda bisa melihat, ada tulang dan darah mengalir di sungai. Pertempuran agung di pengadilan surgawi bahkan lebih sengit daripada dunia Songkian. Bagaimanapun, enam penguasa pengadilan surgawi berasal dari seribu dunia besar, dengan sejumlah besar kartu, dan di pengadilan surgawi, mereka dapat mengerahkan kekuatan tempur mereka secara ekstrim. Meskipun kekuatan bertarung dewa seni bela diri luar biasa, ia masih berada di atas angin, mengalahkan dewa surga dan dewa Suantian dengan mantap, tetapi keduanya masih dapat mempertahankan dukungan. Kedua belah pihak menghabiskan banyak uang. Dewa seni bela diri muncul sangat awal dan bertarung melawan tentara surgawi dan beberapa malaikat patroli, dan kemudian bertarung melawan penguasa langit yang cerah dan penguasa dunia bawah. Setelah pertempuran pertama di tengah dunia, dia menabrak surga dan melawan dua penguasa surgawi. Setelah pertempuran sengit terus-menerus, bahkan dia tidak bisa mendukungnya. Dewa seni bela diri samar-samar merasakan bahwa enam penguasa pengadilan surgawi berada di pengadilan surgawi, dan tidak hanya kekuatan tempur mereka mencapai puncaknya, mereka tampaknya dapat menerima aliran pasokan yang stabil. Jika bukan ini masalahnya, penguasa surga dan penguasa Suantian tidak akan bisa bertahan sekarang. Pengadilan surgawi ini, bagaimanapun, memberkati segel sembilan tuan surgawi. Segel dao itu abadi, dan di medan perang pengadilan surgawi, penguasa pengadilan surgawi akan menempati keuntungan besar. Ada gerakan di hati dewa seni bela diri, dan tiba-tiba sebuah pemikiran berani melintas. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dua alam menyatu dan beresonansi dan melepaskan sembilan api, itu tidak akan bisa melenyapkan sembilan segel di pengadilan surgawi. Hanya dengan bantuan kekuatan lain hal itu dapat dicapai. Pada titik ini, dewa seni bela diri tidak lagi ragu-ragu, kecuali neraka abi, sembilan pintu neraka yang tersisa semuanya terbuka. Wow! Di antara sembilan portal besar, ada gelombang air yang bergelombang. Pada saat berikutnya, mata air neraka, mata air neraka, mata air kuning neraka, mata air... Di mata air bayangan neraka, mata air neraka yang tenang, mata air neraka, mata air neraka yang pahit, mata air neraka. Hampir pada saat yang sama, sembilan mata air neraka datang. Di sisi lain, Dai Yue melihat pemandangan ini, sayapnya sedikit bergetar, memicu badai berdarah dan jatuh di sembilan mata air neraka. Badai menyapu sembilan mata air neraka, membubung ke langit. Setelah menghembuskan angin, itu disebut hujan. Badai, guntur, dan kilat. Sembilan mata air neraka berubah menjadi hujan deras, meliputi sembilan hari. Ini adalah pukulan bersama dari dewa seni bela diri dan Dai Yue, dan itu memang membawa trauma besar ke surga, dan banyak pasukan surgawi yang menderita lebih dulu. Banyak bangunan istana surgawi tidak dapat menahan erosi dari sembilan mata air neraka. Banyak rumput peri layu satu demi satu. Hanya saja enam penguasa istana surga mandi di sembilan mata air hujan deras ini, dan mereka tampaknya tidak terpengaruh dengan cara apapun. Hahaha. Dewa surga tampaknya melihat niat dewa seni bela diri, dan tertawa, Hu Wang Wu, dengan sembilan mata air neraka, Anda ingin melenyapkan Daoyin yang saya tunggu untuk tinggal di surga. Ini benar-benar aneh. Iya. Dewa seni bela diri tidak menjelaskan, hanya menjawab dengan samar. Jiukuan neraka memiliki semua jenis kekuatan magis dan misterius, yang bahkan dapat mempengaruhi kaisar. Tetapi dewa seni bela diri telah lama menduga bahwa jiukuan neraka mungkin tidak memiliki efek apapun pada kaisar agung. Melalui sembilan portal neraka, yang ingin dia tarik bukanlah sembilan mata air neraka, tetapi sumber dari sembilan mata air neraka stiks. Dia ingin membanjiri surga dengan air dan menutupi sembilan surga, dengan bantuan kekuatan sungai, untuk melenyapkan segel sembilan penguasa surgawi. Gemuruh. Di kedalaman sembilan portal neraka, ada suara menderu yang membuat orang gemetar. Enam penguasa pengadilan surgawi merasakan napas dari sembilan portal neraka, mereka semua merasakan jejak jantung berdebar, dan kulit mereka berubah drastis. Kekuatan apa ini? Sebelum enam penguasa surgawi ingin mengerti, air stiks yang gelap dan misterius berubah menjadi semburan menghancurkan dunia, mengalir ke surga. Hamparan surga yang luas segera tenggelam oleh stiks. Kekuatan sembilan segel dao yang tersisa di surga jelas. Dari mana stiks itu berasal, dan bagaimana ia terbentuk, tidak jelas bagi dewa seni bela diri itu. Tapi dia telah hanyut di sepanjang stiks selama ratusan tahun, dan dia merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung di dalam sungai. Sekarang stiks diekstradisi dari neraka, dan kemudian mengalir ke surga melalui sembilan portal neraka, roh primordial dewa seni bela diri tidak tahan. Setelah pertempuran sengit, konsumsinya terlalu besar. Sekarang dia mengekstradisi air stiks, jiwanya menjadi sangat lemah. Stiks sangat kuat sehingga bahkan sembilan portal neraka tidak dapat menanggung bebannya. Dengan aliran stiks yang terus menerus dan melemahnya roh primordial dewa seni bela diri, ujung-ujung dari sembilan portal neraka juga penuh dengan retakan. Tidak butuh waktu lama sebelum pecah. Sembilan portal neraka runtuh, tetapi tujuan dewa seni bela diri telah tercapai. Sembilan hari telah tenggelam oleh stiks. Kekuatan enam dewa surgawi secara bertahap menurun. Meskipun pengurangannya tidak jelas, bahkan perubahan kecil akan berdampak besar pada situasi. Ledakan, ledakan, ledakan. Sejak perang, kedua belah pihak hampir mencapai batasnya. Roh primordial lemah, dan di bawah tumbukan dunia yang konstan, ia menjadi sangat rapuh, runtuh satu demi satu, dan berubah menjadi ketiadaan. Bahkan dunia seni bela diri tidak dapat mendukungnya, itu hancur berkeping-keping. Fusi dan resonansi dari dua alam memang dapat meningkatkan kekuatan tempur dewa seni bela diri secara ekstrim, bahkan melampaui batasan aturan surgawi di dunia zongkian. Tapi sekarang, di bawah pertempuran sengit yang berkelanjutan, konsumsinya sangat besar, dan seni bela diri tidak dapat mendukungnya. Setelah dihancurkan, keadaan pencampuran dua dunia secara alami akan terangkat. Tanpa gerbang neraka, tanpa seni bela diri, dewa seni bela diri sekarang tidak dapat melepaskan rahasia magis yang paling sederhana sekalipun. Dai Yue, Raja Iblis, Kaisar Jahat, dan Ibu Hantu Brahma juga serupa. Daoyin terus-menerus tersapu oleh air sticks, dan menjadi semakin redup, dan enam penguasa surgawi juga berada di akhir pertempuran. Pada saat perang ini, sebelas kaisar besar bahkan mulai bertarung dalam pertempuran jarak dekat, tidak ada pemandangan yang menghancurkan bumi, tetapi tinju ke daging, cakar menggigit. Tulangnya patah, daging dan darahnya beterbangan, ini sangat tragis. Kedua belah pihak bertekad dan tak tergoyahkan. Enam master surgawi tidak akan pernah mundur dan membiarkan dewa seni bela diri dan yang lainnya lewat. Dan lima dewa seni bela diri, bulan kupu-kupu, dan Raja Iblis juga harus menghancurkan istana surgawi dalam kehidupan ini. Kedua belah pihak terus bertarung dengan keinginan kuat di hati mereka. Dewa seni bela diri tidak memiliki banyak kartu hol, tetapi tubuh fisiknya adalah dunia Yuan Wu. Bahkan jika itu tidak dapat menahan dunia, dengan tubuh seni bela diri ini, dewa seni bela diri dapat mendorong semuanya secara horizontal dan menekan musuh yang kuat. Kedua belah pihak didorong hingga batasnya, bagaimanapun juga, dewa seni bela diri menang. Dewa seni bela diri mengangkat tinjunya, seperti sepasang puncak gunung dengan berat lebih dari 10 ribu, terus-menerus runtuh. Sisik yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari dewa surga, dan dia dipukuli sampai mati dan darah. Tuan Suantian menyelubungi seluruh tubuhnya dengan kulit kura-kura yang tebal, yang tampaknya memiliki lebih sedikit trauma kulit. Tetapi kekuatan ilahi yang mengejutkan yang meledak dari kepalan tangan dewa seni bela diri bahkan dapat menembus kulit kura-kuranya, mengguncang lima organ internalnya, enam organ internalnya rusak, tulangnya berderak, giginya longgar, dan mulutnya penuh. Darah Jika dia terus bertarung seperti ini, dia mungkin akan diguncang sampai mati oleh dewa seni bela diri yang dipisahkan oleh cangkang kura-kura yang berat. Bab 3193 Di medan Perang Dunia Zongkian, itu juga sangat tragis, dengan banyak mayat mengambang di langit berbintang, penuh darah. Darah, tunggul, dan lengan yang patah terlihat di mana-mana. Suzimo mengandalkan banyak kemampuan tubuh untuk melarikan diri, tetapi Tuan Muda Suantian tidak dapat mengejarnya sama sekali, dan dia melarikan diri berulang kali. Dalam kemarahannya, penguasa Suantian memerintahkan lebih dari 50 kaisar dan orang kuat untuk mengepung dan menekan Suzimo. Di antara lebih dari 50 kaisar dan pembangkit tenaga listrik, hanya ada 10 kaisar puncak, dan sisanya adalah kaisar yang tiada taranya. Awalnya, ada beberapa kaisar surgawi biasa yang ingin mencoba, dan ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat jasa. Tetapi alih-alih memberikan kontribusi apapun, mereka dibunuh oleh Suzimo yang memanfaatkan kekacauan. Setelah Suzimo membunuh beberapa kaisar biasa berturut-turut, semua kaisar surgawi menyadari bahwa kaisar biasa tidak cukup untuk melihat di depan Raja Peri Puncak ini. Seiring waktu, itu berkembang menjadi situasi saat ini. Lebih dari 50 kaisar surgawi, termasuk penguasa Suantian, terus-menerus mengejar dan menekan Suzimo, menindas ruang pelariannya. Dengan kekuatannya sendiri, menyaret lebih dari 50 kaisar surgawi adalah yang paling bisa dilakukan Suzimo. Bahkan kaisar puncak lainnya tidak dapat melakukan ini. Namun meski begitu, situasi di alam pedang dan alam surgawi desolate masih belum optimis. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Bahkan jika Suzimo menyaret lebih dari 50 kaisar, itu hanya akan sedikit meringankan situasi, yang merupakan setetes dalam ember. Kondisi Suzimo semakin memburuk. Di bawah pengejaran Tuan Suantian dan yang lainnya, dia masih bisa melawan dan membunuh beberapa kaisar biasa dalam kekacauan, dia tidak bisa pergi tanpa kerusakan. Jika dia tidak mengandalkan kekuatan penyembuhan diri King Lian yang mengerikan dan vitalitas yang kuat dari nasib baik kelas 12, dia tidak akan berani mengambil risiko ini. Namun meski begitu, dia masih mengalami banyak trauma, perawakannya agak terhuyung-huyung, dan kecepatannya tidak sebaik sebelumnya. Bahkan kemampuan penyembuhan King Lian yang kuat sulit untuk diperbaiki dalam waktu singkat. Yang lebih serius adalah bahwa di bawah komando Lord Suantian, semua rute pelariannya telah diblokir. Lebih dari 50 kaisar dan kuat di bawah kepemimpinan 10 kaisar puncak, menutup dunia 10 arah dan mulai mengompres ruang, tak lama kemudian, dia akan diblokir di titik buta. Kelompok semutmu di seribu dunia benar-benar rentan. Hanya mengandalkan kelompok semut ternakmu, juga ingin menentang takdir. Di medan Perang Dunia Pedang, malaikat Suantian Sun bangkit dan tertawa. Tanpa huangwu, kupu-kupu darah, tidak ada seorang pun di dunia ini. Malaikat Suantian Sun berada di medan Perang Dunia Pedang. Di bawah pembunuhannya, dunia pedang mulai menunjukkan kecenderungan runtuh. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan yang besar tiba-tiba datang dari medan perang. Bahkan Suzimo melirik ke sini tanpa sadar, dan mau tak mau mengguncang seluruh tubuhnya. Dua kaisar puncak dunia pedang berdiri dan menghalangi jalan malaikat Suantian Sun. Keduanya adalah orang tua gemuk dan kurus di dunia pedang, dan mereka juga dua penguasa dunia pedang. Mereka menekan taktik sihir, meledakkan tubuh pedang, meledakkan dunia energi pedang, memadatkan pedang panjang terakhir dari kehidupan ini, dan menebas ke arah malaikat patroli Suantian. Dua lelaki tua di dunia pedang menanggapi malaikat patroli Suantian dengan cara yang paling tragis. Suzimo telah berlatih di dunia pedang selama beberapa waktu dan tahu bahwa ini adalah metode rahasia di jalan pedang. Pedang keputus asaan. Setelah pedang ini keluar, itu tak tertandingi di dunia. Di akhir Sword of Despair, sebuah pedang memotong jalur kultifasinya sendiri. Metode rahasia ini, bahkan perbaikan pedang Jui Jian Feng, tidak pernah dipraktikkan. Ketika banyak pendekar pedang mengobrol, mereka juga bercanda, mengatakan bahwa pendekar pedang senior yang menciptakan metode rahasia ini benar-benar membosankan siapa yang bisa berlatih ilmu pedang yang mengalahkan diri sendiri seperti ini. Bahkan pendekar pedang di dunia pedang, tidak ada yang pernah melihat teknik pedang rahasia ini. Dan sekarang, tidak hanya tukang reparasi pedang, tetapi semua orang kuat yang memperhatikan pertempuran ini, semua makhluk hidup dari semua ras telah melihat pedang mengat ke api yang luar biasa menakjubkan ini. Ilmu pedang kedua pria itu telah disublimasikan pada saat ini. Untuk beberapa alasan, tukang reparasi pedang yang melihat adegan ini menangis. Hal yang sama berlaku untuk pria tua mahkota besi. Bahkan dia tidak tahu bahwa kedua teman lama ini diam-diam mempraktikkan teknik kendo rahasia ini di belakang punggungnya. Mungkin mereka sudah mempersiapkan ini sejak lama. Umur panjang kita akan segera berakhir. Pedang ini adalah jejak terakhir kita tinggal di dunia ini. Pria tua gemuk itu berkata sambil tersenyum. Pria tua kurus yang memiliki wajah tegas sepanjang hari, pada saat terakhir, juga menunjukkan senyum yang sedikit kaku tetapi sangat bebas. Setelah itu, sosok keduanya tenggelam dalam aura pedang yang tak ada habisnya. Sou Yuan akan segera berakhir, tentu saja, itu hanya alasan. Jika kehidupan ini berhasil memotong langit, orang tua yang gemuk dan kurus dapat naik ke dunia, dan basis kultivasi mereka dengan rajin secara alami akan memperpanjang umur yang mereka. Tetapi pada saat paling kritis di dunia pedang, kedua lelaki tua itu, gemuk dan kurus, melepaskan kesempatan ini. Mereka menyalakan hidup mereka dan mempertahankan ilmu pedang mereka. Daripada membungkuh, bergerak maju. Bahkan jika tidak ada senjata liar dan kupu-kupu darah di dunia, masih ada mereka. Pada saat ini, sosok pria tua gemuk dan kurus menarik perhatian semua orang, dan mereka juga terukir kuat di hati banyak pria kuat. Bahkan suku mata langit dan suku gagak emas, yang baru saja menyerang dunia pedang, secara tidak sadar menundukkan kepala mereka pada saat ini. Mereka harus mengakui bahwa mereka bukan tandingan dua orang tua di dunia pedang. Apa? Menghadapi pedang yang begitu kuat, malaikat Suantian Sun juga merasakan tekanan dari semua mantan Wu, dan mau tidak mau berteriak, matanya melebar. Dia langsung mentransfigurasi tubuhnya sendiri, meringkuk seluruh tubuhnya ke dalam kulit kura-kura. Pada saat yang sama, menopang dunia, anomali darah, melepaskan banyak sarana kartu hol, dan membangun penghalang pertahanan di sekitarnya. Kedua lelaki tua gemuk dan kurus itu menyalakan pedang kehidupan, dan itu benar-benar membuatnya mencium aroma kematian, dan dia merasakan krisis besar. Engah, engah, engah. Penghalang ditusuk satu persatu di bawah persimpangan dua pedang panjang. Hambatan ini juga terus-menerus melemahkan pedang keputus asaan para tetua yang gemuk dan kurus. Ledakan. Suara keras. Kedua pedang putus asa akhirnya jatuh ke dunia Malaikat Patroli Suantian, dan ada suara keras. Sebuah dunia bergetar hebat. Klik. Segera setelah itu, di dunia ini, serangkaian retakan halus muncul, menyebar dengan cepat. Pikiran yang kuat terkejut. Kedua pedang ini benar-benar menghancurkan dunia Malaikat Patroli Suantian. Anda tahu, barusan, Malaikat Patroli Suantian mengandalkan daging dan darah, dan dunia dapat bergerak di antara kerumunan Kaisar, dan tidak ada yang bisa menyetrum tepinya. Tapi sekarang setelah satu dunia hancur, itu berarti bahwa Malaikat Patroli Suantian telah kehilangan salah satu cara yang paling kuat, yang sama saja dengan mematahkan lengan. Dan dua pedang putus asa, setelah menghancurkan dunia, juga terguncang, hanya menyisakan segumpal energi pedang, jatuh di kulit kura-kura dari Malaikat Patroli Suantian, dan ada suara pertempuran emas, yang akhirnya menjadi tidak terlihat. Titik. Berakhir. Menghadapi pedang yang dua Kaisar Pedang Puncak telah menyalakan hidup mereka, Malaikat Suantian Sun masih melawan. Tapi dia juga membayar harga yang mahal. Mati. Pria tua berpakaian besi itu berteriak dalam kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya, mengangkat dunia, bergegas menuju dunia dengan aura pedang, orang-orang berjalan dengan pedang, dan membunuh ke arah Malaikat Suantian Sun. Kaisar Dunia Pedang lainnya juga mengambil kesempatan untuk membunuh Malaikat Patroli Suantian. Hanya dengan cara ini, kedua lelaki tua itu, gemuk dan kurus, tidak berkorban dengan sia-sia. Bab 3194. Menghadapi pengepungan banyak Kaisar Dunia Pedang, sosok Malaikat Patroli Suantian bergerak, dan cangkang kura-kura besar dan berat terus berputar di udara. Darah melonjak di tubuh, ombak besar di bawah langit, jurang di kulit kura-kura meledak dengan cahaya ilahi yang mempesona. Lonceng Jingle Banyak pedang panjang jatuh di kulit kura-kura dari Malaikat Patroli Suantian, meledakan serangkaian suara menusuk. Pedang panjang dari senjata ilahi di tangan Kaisar Pedang ini gagal menembus mereka, melainkan memantul dan terbang. Beberapa pedang panjang bahkan hancur berkeping-keping di tempat, dan banyak fragment terbang keluar dan jatuh ke tubuh Kaisar Dunia Pedang. Kaisar Pedang mati di tempat. Kaisar lain di dunia pedang. Bahkan dunia lelaki tua berpakaian besi tidak dapat menembus pertahanan Malaikat Patroli Suantian. Bagaimanapun, itu adalah binatang suci klan Suanwu, pertahanannya tak tertandingi, atau Malaikat Patroli Pesta, bahkan jika dunia tidak ada di sana, ia masih berdiri di medan perang langit berbintang, sulit untuk diguncang. Semua orang melihat adegan ini, dan ada ledakan keputus asaan di hati mereka. Ini tidak bisa membunuh Malaikat Patroli Suantian, dan tidak bisa menghancurkan pertahanannya siapa lagi yang bisa bertarung di tengah dunia. Hati para Kaisar Dunia Pedang lebih sedih dan tidak mau. Dua penguasa dunia pedang gemuk dan kurus menyalakan hidup mereka, menerobos dunia Malaikat Patroli Suantian, dan menciptakan kesempatan sekali seumur hidup, tetapi mereka masih tak terkalahkan. Hahaha! Kalian sekelompok semut, juga ingin melukai hidupku. Tawa Malaikat Suantian Sun datang dari cangkang kura-kura besar dan berat, berdengung, mengungkapkan sarkasma tanpa akhir. Aku berdiri di sini, biarkan kamu mengambil tindakan, siapa yang bisa membunuhku? Aku akan membunuhmu. Begitu suara Malaikat Suantian Sun jatuh, teriakan keras datang dari jauh. Pada kata pertama, suara itu terdengar di langit. Ketika kata terakhir jatuh, orang ini telah datang ke Medan Perang Dunia Pedang. Sosok ini menarik perhatian semua orang. Itu adalah Keratua. Tidak diketahui berapa kali lebih tinggi dari gunung sumi di surga, langit di atas langit, kaki di galaksi, tubuh kekar yang besar, hampir menghancurkan dunia. Tidak ada yang bisa mengabaikan angka ini. Bahkan Malaikat Suantian Sun berubah warna dengan takjub. Rambut Keratua telah lama beruban, sepertinya angin sedang sekarat, dan dia akan mati, tetapi di matanya, ada debaran darah, dan semangat juangnya luar biasa, tak tertandingi. Keratua itu tampak lebih tua. Umurnya habis dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, kekuatan tempur di dalam Keratua meroket, mencapai tingkat yang tak tersentuh, melangkah melintasi ratusan juta mil bintang, turun di Medan Perang Dunia Pedang, mengambil tongkat panjang, dan menghadapi Malaikat Patroli Suantian. Dengan keras, hancurkan. Adegan ini ditakdirkan untuk menjadi abadi. Suzimo dan monyet merasakan perubahan pada Keratua itu, dan langsung mengerti satu hal. Tahun itu, mereka berdua menerima warisan kaisar yang bertarung di jalan menuju langit. Ada lima bab dalam, katalog pertarungan-pertarungan, dan yang terakhir disebut pertarungan sembilan hari. Tetapi pada saat itu, mereka berdua memasuki warisan pertempuran selama sembilan hari dan merasakan niat bertarung yang mengerikan, sehingga mereka bangun dalam sekejap dan mengakhiri warisan. Keduanya tidak dapat memahami jenis Tawisma apa yang diperjuangkan selama sembilan hari. Sampai saat ini, kedua orang itu mengerti. Apa yang dilepaskan Keratua itu adalah sembilan hari pertempuran. Semangat bertarung selama sembilan hari akan bergabung dengan dirinya sendiri, dan dalam sekejap, semua umur akan habis, dan kekuatan tempur akan meningkat hingga ekstrim. Untuk melepaskan pertempuran selama sembilan hari, itu berarti meninggalkan seluruh hidupnya pada saat itu. Saat ini adalah keabadian. Ledakan. Suara keras. Tongkat panjang Keratua itu menabrak kulit kura-kura malaikat patroli Suantian, dan kekuatan besar menghancurkan kekosongan di sekitarnya, dan lautan badai meledak di galaksi. Tongkat Keratua itu patah. Dan cangkang kura-kura yang tebal dan besar itu masih utuh, berdiri di langit berbintang. Melihat pemandangan ini, mata banyak pria kuat menjadi redup. Hanya Keratua yang tertawa. Dalam tawa ini, tubuh Keratua itu berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya menjadi tidak terlihat, jiwanya terbang. Ketenangan dipulihkan di medan perang, dan suasananya agak aneh dan sunyi. Malaikat Suantian Sun tidak pernah muncul, atau bahkan mengeluarkan suara. Jika Anda mengikuti temperamennya dan melihat adegan ini, saya khawatir dia akan berbicara dengan sinis. Baru saja kekuatan itu berangsur-angsur menghilang, dan kesadaran ilahi para kaisar dan pembangkit tenaga listrik menyebar dan jatuh ke tubuh Malaikat Suantian Sun. Mata semua orang melebar, dan warna yang luar biasa muncul di wajah mereka. Meskipun cangkang kura-kura besar dan berat masih utuh, vitalitas di dalamnya hampir hilang, di mana Malaikat Patroli Suantian hanya tumpukan daging dan darah yang compang kemping. Mendesis. Semua orang menarik nafas. Malaikat Suantian Sun diguncang menjadi lumpur daging oleh tongkat keratua, dipisahkan dari cangkang kura-kura. Mungkin hanya Suzimo dan monyet yang tidak terkejut dengan hasil ini. Kaisar yang bertarung saat itu, dengan mengandalkan pertempuran selama sembilan hari, mati-matian membunuh penguasa Juntian. Meskipun keratua itu tidak menjadi kaisar yang hebat, Malaikat Patroli Suantian juga berada seribu mil jauhnya dari penguasa Juntian. Terlebih lagi, ada dua lelaki tua, gemuk dan kurus, menyalakan hidup mereka dan menghancurkan dunia Malaikat Patroli Suantian. Meskipun Malaikat Suantian Sun telah jatuh, tidak ada sedikitpun kegembiraan di hati Suzimo. Ini karena dua tetua dunia pedang yang gemuk dan kurus, dan keratua yang memorbankan hidup mereka untuk mati-matian membunuh Malaikat Patroli Suantian. Siapa bilang tidak ada orang di dunia? Siapapun yang berani membenci pembangkit tenaga listrik dunia ini harus membayar harganya. Pertempuran memotong langit ditakdirkan untuk menjadi sangat tragis. Namun setelah melihat pemandangan ini, hati Suzimo masih dipenuhi kesedihan. Mungkin bagi keratua, dia tidak menyesal. Pada saat berpisah, tawa yang bebas dan heroik itu bisa menceritakan suasana hatinya. Keratua itu tahu bahwa Malaikat Suantian Sun dipukuli sampai mati olehnya. Lebih penting lagi, dia ingin mendapatkan kembali martabat kera darah yang hilang. Pada masa itu, untuk menjaga klan kera darah, dia terpaksa menundukkan kepalanya di depan Malaikat Patroli Surga dan berlutut ke tanah. Sejak saat itu, klan kera darah telah kehilangan semangat bertarung, dan semangat tak kenal takut dan bertarung melawan bumi. Dan ketika tongkat ini jatuh, itu seperti ledakan, dan secara bertahap membangkitkan sifat berdarah dan kemauan bertarung dari klan kera darah yang telah lama diam. Aura kaisar dari banyak klan kera darah meningkat tajam, dan darah di mata mereka penuh dengan darah, dan mereka bergegas menuju kaisar surgawi di depan. Kematian Malaikat Patroli Suantian masih memiliki dampak yang cukup besar pada pasukan pengadilan surgawi, dan ditambah dengan serbuan alam pedang, alam kera darah, dan tentara neraka, ada banyak kekacauan di pengadilan surgawi. Namun, kaisar dan pembangkit tenaga listrik pengadilan surgawi, bagaimanapun, masih menempati keunggulan absolut dalam jumlah dan kekuatan. Terus berjuang untuk sementara waktu, dan penguasa surga secara bertahap menstabilkan posisi mereka. Meskipun tidak ada kaisar top seperti Malaikat Patroli Suantian yang dapat membunuh di mana-mana dan tidak dapat dihentikan, hanya masalah waktu untuk menghancurkan kaisar dan orang-orang kuat dari dunia pedang dan dunia kera darah di bawah pembunuhan tentara surgawi. Bab 3195 Melihat dua lelaki tua yang gemuk dan kurus, Master Rilem Kera Darah mengorbankan dirinya satu demi satu, berjuang untuk membunuh Malaikat Patroli Suantian, dan banyak kaisar dan orang-orang kuat di 3000 alam dipindahkan. Kematian heroik semacam itu, menyebabkan jejak gelombang di hati Wubo mereka yang dulu. Darah di tubuh banyak kaisar tampaknya menjadi sedikit panas. Beberapa kaisar mengepalkan tangan mereka secara tidak sadar. Beberapa kaisar dan orang kuat maju selangkah, sepertinya ingin melakukan sesuatu. Seorang kaisar yang kuat tiba-tiba berkata, sebenarnya, jika bukan karena kaisar Huangwu dan kaisar kupu-kupu darah dalam kehidupan ini, kita tidak akan pernah keluar dari masalah ini dan akan dipaksa untuk terlibat dalam pertempuran antara langit dan bumi ini. Dari zaman kuno hingga sekarang, ini telah terjadi pada beberapa pertempuran memotong langit. Bahkan jika mereka ingin menghindari masalah ini, surga akan memaksa mereka untuk mengantre dan memilih. Hidup ini sama. Awalnya, mereka hanya memiliki dua ujung. Atau, didorong oleh pengadilan surgawi untuk berperang melawan tentara neraka dan tentara asura. Atau, itu akan disempurnakan oleh penguasa istana bawah tanah dan diubah menjadi kuburan tersendiri. Kaisar lain menghela nafas dan berkata, sebenarnya, sekelompok orang dari alam pedang, alam keradarah, alam liar besar, alam kunpeng, dan alam surga yang telah membawa segalanya untuk kita. Awalnya, ini adalah kekacauan yang melanda 3.000 alam dan mempengaruhi makhluk hidup dari semua ras. Tetapi pada saat ini, para kaisar dan orang-orang kuat di alam pedang dan alam surgawi yang sunyi telah memblokir tentara surgawi atas nama 3.000 alam dan 10.000 orang. Justru karena inilah orang-orang ini memiliki pilihan dan kesempatan untuk menghindari masalah ini. Seorang kaisar mendonga ke arah pengadilan surgawi, dengan ekspresi bersalah, dan berbisik, Kaisar Huang Wu mendirikan Dao untuk mengajarkan hukum dan melindungi rakyat jelata. Sekarang dia berperang melawan kupu-kupu darah dan beberapa dewa surgawi. Tuan, dia tidak tahu hidup atau mati, hanya untuk mematahkan pengekangan kita selama bertahun-tahun. Sejak belenggu, dan apa yang kita lakukan? Kami mengawasi dan menunggu. Kami ingin menunggu sampai pertempuran pengadilan surgawi diputuskan sebelum kami membuat pilihan. Jika pengadilan surgawi menang, kita juga bisa bebas dari bencana dan tidak terlibat. Jika pengadilan surgawi dikalahkan, kita secara alami juga dapat naik ke seribu dunia besar. Ini adalah pikiran batin sebagian besar kaisar dan orang-orang kuat, tetapi pada saat ini, mereka diucapkan secara terbuka. Kaisar tersenyum dan berkata, kami hanya sedikit egois, dan tidak ada yang salah dengan itu, tidak ada salahnya, bagaimanapun juga, tidak ada yang ingin mati. Setelah jeda, kaisar dan orang yang berkuasa membuang senyumnya dan bertanya, tetapi kami bertanya pada diri sendiri, jika pengadilan surgawi pada akhirnya menang, dapatkah kami benar-benar memiliki ketenangan pikiran dan bertahan dalam kehidupan terakhir ini? Jika pengadilan surgawi dikalahkan, bisakah kita benar-benar terbang ke langit dengan pikiran jernih? Banyak kaisar diam. Sepertinya seseorang sudah membuat keputusan. Medan perang alam desolasi surgawi lebih berbahaya daripada alam pedang, dan situasinya bahkan lebih berbahaya. Tidak ada malaikat patroli suantian di dunia pedang, dan ada juga tuan muda suantian di dunia liar. Bahkan jika Suzimo menyeret lebih dari 50 kaisar, masih ada enam atau tujuh ratus kaisar yang tersisa di pengadilan surgawi, dan alam surgawi yang sunyi tidak bisa menahannya. Kaisar Puncak mengandalkan Zogchen untuk menyelesaikan dunia, bahkan jika dia kalah dan menderita luka berat, akan sulit baginya untuk mati untuk sementara waktu. Hanya ketika kaisar yang tiada taranya mencapai kaisar puncak, dia akan memiliki kekhawatiran hidup. Namun, kaisar biasa dan orang kuat tidak bisa luput dari perang kekaisaran semacam ini, dengan korban terbesar. Korban kaisar biasa di dunia liar meningkat tajam. Di sisi lain, dengan kerjasama tuan muda suantian dan 50 kaisar surgawi, Suzimo telah dikurung dalam kehampaan, tanpa jalan ke langit dan tidak ada jalan masuk ke bumi. Jarak antara kedua pihak sangat dekat, dan hanya setelah tuan muda suantian memberi perintah, Suzimo bisa dibunuh di tempat. Pada saat ini, tangisan kesedihan dan ketegasan datang dari arah Tian Huang Ji. Suzimo sepertinya merasakan sesuatu, jantungnya seolah berkontraksi tiba-tiba, seolah-olah ditangkap oleh sepasang tangan besar yang tak terlihat, membuatnya terengah-engah. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke atas. Di medan perang yang kacau di dunia yang sunyi, sosok berlumuran darah ditusuk melalui dada oleh seseorang dan terbang dengan berat. Vitalitas dalam tubuh menghilang, dan jiwa tertekan, dan itu tidak lagi hidup. Ada ledakan di benak Suzimo, dan seluruh orang tercengang, bibirnya sedikit bergetar, dan dia bergumam, kaisar manusia. Suami. Di dunia yang sunyi, Raja Perilinglong menangis dengan mata merah dan berseru, dengan putus asa bergegas keluar dari jajaran besar dunia yang sunyi. Feng Chantian, Lin Suanji dan yang lainnya buru-buru mengambil tindakan, tetapi masih gagal menghentikan Raja Abadi Linglong. Dia menunjukkan sembilan langkah mikro istana, berlari, dan bergegas ke medan perang pertempuran kaisar. Linglong hanyalah seorang Raja Abadi, dia memasuki medan perang kerajaan kaisar, hampir sama dengan kematian. Energi ekstra meledak dari setiap tabrakan antara kaisar dan yang kuat, adalah mungkin untuk membunuhnya. Pada saat ini, dia sepertinya telah melupakan bahayanya. Di matanya, hanya ada satu orang. Ayah ibu. Dengan air mata di matanya, Lin Lei ingin bergegas keluar bersamanya, tetapi ditahan oleh Feng Chantian. Lin Luo juga dihentikan oleh Lin Suanji. Wajah Feng Chantian pucat, tinjunya mengepal, tubuhnya sedikit gemetar tak terkendali, dan kesedihan batinnya sangat ekstrim. Dia dan Lin Zhan telah bertemu dari benua surgawi yang sunyi. Lin Zhan adalah saudara terbaiknya, di dalam hatinya, dia memiliki status yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Dia bahkan ingin bergegas keluar seperti Raja Abadi Linglong barusan dan berlari ke sisi Lin Zhan. Jika Anda ingin mati, mati bersama. Tapi Lin Zhan menoleh, menggelengkan kepalanya sedikit, dan menatap Lin Lei dan Lin Luo lagi. Pada saat itu, Feng Chantian tiba-tiba menjadi tenang. Di antara mereka, Anda tidak perlu banyak bicara untuk mengetahui pikiran pihak lain. Lin Zhan tidak bisa mengkhawatirkan saudara dan saudari Lin Lei dan Lin Luo. Feng Chantian hanya bisa menahan kesedihan di hatinya, memegang Lin Lei dengan kuat, melindunginya, dan mencegahnya meninggalkan alam yang sunyi. Lin Luo berdiri, melihat ke belakang kepergian ibunya, menangis diam-diam, wajahnya sudah berlinang air mata. Dia tahu bahwa ibunya tidak melupakan bahayanya. Ibu tahu ini berbahaya, tapi dia bahkan tidak berniat untuk hidup terus. Dia ingin menemani ayahnya dan pergi bersama. Raja Abadi Linglong dengan putus asa bergegas ke medan Perang Kaisar Rilem, memegang erat Lin Zhan yang terluka di tangannya, air mata penuh kesedihan di matanya. Kamu, kenapa kamu kehabisan, betapa berbahayanya itu. Lin Zhan menatap Raja Abadi Linglong dengan lembut dengan mata penuh mata, saat berbicara, darah mengalir di mulutnya. Darah ini, merah menyilaukan. Bukankah kau berjanji padaku untuk kembali? Raja Abadi Linglong merasa bahwa orang di lengannya semakin dingin, memegang lengan Lin Zhan, dia juga menekan lebih keras, menangis dan bertanya. Linglong, aku tidak bisa terus berjalan denganmu. Lin Zhan menghela nafas, nafasnya menjadi semakin lemah. Pada saat yang sama, Tuan Muda Suantian melambaikan tangannya, dan 50 kaisar dan orang kuat menembak pada saat yang sama untuk membunuh Suzimo sepenuhnya. Tapi serangan mereka jatuh pada Suzimo, tapi mereka semua gagal. Suzimo sepertinya menghilang dari tempat itu, dan seluruh tubuhnya melarikan diri ke dalam kehampaan, jatuh ke dalam keadaan yang sangat aneh. Ketiadaan. Banyak kaisar dan orang kuat belum pernah melihat metode ini, dan mereka sedikit terkejut. Mengambil kesempatan ini, Suzimo melancarkan pertarungan antara masa lalu dan masa kini, membakar umurnya, mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, dan bergegas menuju ke arah hutan belantara. Ada kaisar puncak yang menjaga masing-masing dari 10 arah. Terlepas dari segalanya, Suzimo melepaskan anomali pendarahan, dan semua lima kartu hol dibuang dan langsung bergegas. Ledakan. Kaisar puncak pengadilan surgawi bergerak, dan hampir seketika, dia menghancurkan lima gua surga Suzimo. Anomali darah juga terfragmentasi. Jiwa pertempuran dan pertempuran bergetar hebat, dan itu runtuh tanpa menopangnya lama. Engah. Suzimo juga dipukul dengan keras, memuntahkan seteguk besar darah, dan kemeja hijau dirompi itu hancur, memperlihatkan cetakan telapak tangan yang besar, dan daging dan darah di sekitarnya kabur. Suzimo tampaknya tidak menyadarinya, matanya merah, dan dengan biaya cedera serius, dia menerobos pengepungan, membakar umurnya, dan berlari menuju dunia yang sunyi. Dia adalah kinglian keberuntungan kelas 12. Dengan darahnya, mungkin kaisar bisa diselamatkan. Melihat adegan ini, Tuan Muda Suantian sedikit mencibir. Meskipun Suzimo bergegas keluar dari penahanannya, dia juga terluka parah, yang merupakan akhir dari pertempuran. Mereka mengejar, tapi Suzimo tidak bisa menahannya lama-lama. Tuan Muda Suantian menggerakkan tubuhnya, memimpin lima puluh kaisar untuk mengikuti. Kakak Lin Suzimo bergegas ke depan, memotong pergelangan tangannya dengan backhand, menyerahkannya ke mulut Lin Zan, dan berkata dengan suara gemetar, minum, cepat. Pada saat yang sama, dia melepaskan jari Lian Sheng dan menyapu tubuh Lin Zan. Tapi tubuh Lin Zan telah lama bobrok, dan vitalitasnya mengalir ke dalamnya, tidak bisa bertahan sama sekali, dan dengan cepat menghilang. Darah kingliannya mengalir ke tubuh Lin Zan, dan tidak ada respon, dia hanya menahan nafas Lin Zan. Hati Suzimo perlahan tenggelam. Baginya, Lin Zan bukan hanya seorang kaisar, senior, dan teman. Lin Zan adalah kaisar zaman dahulu, dan orang yang paling dia hormati. Yang pernah memimpin ras manusia Tian Huang, mengalahkan sembilan ras primordial, keluar dari tahun-tahun kelam dan sengsara itu, dan menciptakan dunia yang mulia dan makmur milik ras manusia. Siapa itu? Setelah naik ke alam atas, dia masih merindukan ras manusia dari benua Tian De Solate, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk memaksa alam bawah untuk menyelamatkan umat manusia dari bahaya dan mengatasi langit. Kaisar zaman adalah simbol untuk benua Tian Huang, dan itu juga semacam kepercayaan. Tapi sekarang, kaisar yang telah mendebarkan dunia dan berjuang sepanjang hidupnya akan meninggal, jatuh dalam pertempuran menghancurkan langit. Suzimo tidak mau mempercayainya. Dia bahkan berharap semuanya saat ini hanyalah mimpi. Zimo, jangan dipaksa. Lin Zan tersenyum, rona merah muncul di wajahnya, dan dia berkata, meskipun saya belum bisa naik ke langit, tetapi hidup ini masih kuat, mengagumi dunia, dan saya tidak malu dengan hati saya. Hanya saja aku tidak bisa menemanimu untuk melanjutkan pertempuran. Mata Suzimo merah, dan kepalanya terdiam. Kagumi langit dan bumi, malulah hatimu, ini adalah kehidupan kaisar. Lin Zan menatap Raja Abadi Linglong lagi, dan berkata dengan lembut, Linglong, aku tidak bisa melindungimu mulai sekarang, Lei Er dan Luo Er akan menyerahkannya padamu. Raja Abadi Linglong sangat sedih dan membuka mulutnya sedikit, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahan. Dia tahu bahwa Lin Zan mempercayakan Lin Lei dan Lin Luo kepadanya hanya dengan satu tujuan, yaitu membuatnya tetap hidup. Melihat Lin Zan yang sekarat, Raja Abadi Linglong tidak tahan untuk menolak, tetapi menganggup dengan air mata. Lin Zan akhirnya tersenyum dan perlahan menutup matanya. Raja Abadi, jatuh. Dunia berada dalam kesedihan yang sama. Bab 3196. Sejak perang, terlalu banyak kaisar yang jatuh. Bahkan penguasa istana surgawi, penguasa istana bawah tanah, orang yang begitu kuat, telah meninggal. Lin Zan hanyalah salah satu kaisar yang paling umum, dan dia tidak terlalu mencolok, kejatuhannya tidak akan membuat makhluk hidup dari 3000 alam merasa sangat terkejut. Tetapi untuk semua orang di benua Tianhuang, ini adalah rasa sakit yang tak tertahankan. Kesedihan Suzymo tak tertahankan, mencengkeram dadanya, rasa sakit yang tajam datang dari hatinya. Hanya sedikit kehangatan di lengannya yang tampaknya meredakan sebagian rasa sakitnya. Itu adalah Leontine Giok yang diberikan kepadanya oleh kaisar jahat. Leontine Giok ini tidak bisa dimasukkan ke dalam tas penyimpanan, jadi dia menyimpannya di tangannya. Saya tidak tahu kapan Leontine Giok ini menjadi lebih hangat, Suzymo telah dikejar dan dikepung oleh banyak kaisar dan orang kuat. Pertempuran kaisar Rilem masih berdarah dan kejam, dan tidak berhenti karena kematian Lin Zan. Dan Raja Abadi Linglong memegang mayat Lin Zan yang sedingin es, di medan perang, dia bisa mati kapan saja. Kaisar Beikun, Kaisar Nanpeng, Kaisar Frost Dragon dan lain-lain memimpin banyak kaisar dan orang kuat untuk bergerak lebih dekat ke Raja Abadi Linglong, dan mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka. Namun, mereka tidak akan bertahan lama. Tuan Muda Suantian membawa 50 kaisar dan orang kuat, dan dia telah membunuh mereka. Kaisar Naga Beku berdiri dan membunuh Tuan Muda Suantian. Keduanya bertarung satu sama lain, dan dalam sekejap, Kaisar Naga Beku diterbangkan oleh Tuan Muda Suantian, sisik naga yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan tubuh naga besar itu jatuh ke langit berbintang dengan bekas luka. Kaisar Naga Beku telah melewati puncak, dan tidak banyak yang tersisa dalam hidupnya setelah pertempuran ini, dia kelelahan. Sekarang, setelah terluka parah oleh Tuan Muda Suantian, dia berjuang untuk sementara waktu, masih jatuh tanpa daya, secara bertahap kehilangan nafas. Kaisar Naga Beku, jatuh. Huang Wu, mati untukku. Tuan Muda Suantian membanting ke depan, mengalirkan darah di tubuhnya, menopang dunia, dan menyelubunginya ke arah Suzimo. Suzimo linglung, dan masih belum pulih dari tempat kematian Linsan. Zim, Arab. Ketika semua orang di sekitar melihat adegan ini, mereka terkejut dan berteriak. Di alam sunyi, sekelompok tokoh naik ke langit, dan beberapa alam kultivasi hanyalah roh sejati, dan raja-raja abadi bergegas menuju medan perang kerajaan Kaisar dengan putus asa. Kaisar Iblis Berekor IX, Kaisar Iblis Idola, dan Kaisar Iblis Bais, semua kaisar dari hutan belantara besar, juga bergegas menuju sisi Suzimo. Dunia besar yang didukung oleh Tuan Muda Suantian tidak hanya menelan Suzimo, tetapi juga menelan semua raja abadi Linglong dan Linsan di sebelah Suzimo. Pikiran Suzimo terkejut dan tiba-tiba tersadar. Linsan sudah mati, dan raja abadi Linglong tidak boleh mati. Bahkan jika dia berjuang untuk hidupnya, dia harus melindungi raja abadi Linglong. Namun, kondisinya saat ini memang tidak baik. Di bawah luka parah, dia menyaksikan kematian Linsan dengan matanya sendiri, pikirannya rusak, dan roh Suzimo menjadi sedikit kesurupan. Dia hanya berdiri tanpa sadar dan berdiri di depan raja abadi Linglong. Dalam keadaan kesurupan ini, dia menamparkan telapak tangan ke arah Tuan Muda Suantian. Tidak ada anomali darah, tidak ada lima gua, tidak ada kekuatan magis dan rahasia. Telapak tangan ini tampak lemah dan mengesankan. Ah! Tuan Muda Suantian mencibir. Seperti yang dia duga, Suzimo ada di ujung panah, dan lampunya mati. Bahkan kaisar puncak di bawah komandoku bukan tandinganku. Apa yang kamu lawan aku? Tuan Muda Suantian sedikit mencibir dengan matanya seperti obor. Kaisar Iblis Berekor Sembilan, Kaisar Iblis Idola, Kaisar Iblis Bai Z dan lainnya, terlepas dari serangan Kaisar Pengadilan Surgawi di belakang mereka, melancarkan serangkaian gerakan pembunuh ke arah Tuan Muda Suantian. Orang yang ingin aku bunuh tidak bisa diselamatkan oleh siapapun. Tuan Muda Suantian berteriak, tidak tergerak. Dia benar-benar yakin bahwa dia bisa dengan tenang mengambil tindakan, dan setelah membunuh Suzimo, dia bisa menahan serangan Kaisar Iblis Ekor Sembilan dan yang lainnya. Tepat ketika telapak tangan Suzimo menyentuh sisi dunianya, ekspresi Tuan Muda Suantian tiba-tiba membeku di wajahnya. Om! Di dalam hatinya, dia merasakan denyut yang tidak biasa, dan itu melintas, yang tampaknya hanya ilusi. Medan perang yang kacau dan berdarah sepertinya menghilang tiba-tiba. Dia tampak mengambang di danau yang jernih, beriak dengan ombak, melihat galaksi yang indah di langit, hatinya jatuh ke dalam kedamaian dan harmoni yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk sesaat, Tuan Muda Suantian linglung. Di medan perang, di bawah tatapan semua orang, Tuan Muda Suantian tiba-tiba berhenti, entah bagaimana, senyum puas muncul di wajahnya. Dunia yang menakutkan di sekelilingnya diam-diam hancur di bawah telapak tangan Suzimo. Tanah Impian Galaksi Tuan Muda Suantian sepertinya memikirkan sesuatu, dan seluruh tubuhnya gelisah, dan dia tiba-tiba bangun. Ini adalah Taoisme Kaisar Jahat. Tubuh utama Zutian jatuh karena metode rahasia Kaisar Jahat di awal perang. Hanya saja mimpi galaksi ini penuh dengan kekurangan, dan itu jauh dari mimpi yang diciptakan oleh Kaisar Jahat. Kalau tidak, dengan kekuatan Tuan Muda Suantian, mustahil untuk membebaskan diri sendiri. Pelepasan metode rahasia ini oleh Suzimo hanyalah sebuah kesalahan. Dewa seni bela diri diseret ke dalam mimpi oleh Kaisar Jahat, hidup seumur hidup, dan bertahan dalam ujian yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kata lain, Dauva dari Kaisar Jahat tinggal padanya seumur hidup. Dia melihat Kaisar Jahat melepaskan mimpi galaksi dengan matanya sendiri. Lebih penting lagi, dia baru saja jatuh ke kondisi trans itu, semua pikirannya berkumpul, dan dia hanya berharap semua yang ada di depannya adalah mimpi. Ditambah dengan berkah dari liontin batu giok di tangannya, telapak tangannya berisi jejak alam mimpi Kaisar Jahat. Hanya satu untai yang cukup untuk Tuan Muda Suantian. Meskipun dia membebaskan diri dari mimpi galaksi yang cacat, sisi dunianya telah menghilang dalam mimpi itu. Lebih penting lagi, gerakan pamungkas dari Kaisar Iblis berekor sembilan, Kaisar Iblis seperti Dewa dan Kaisar Kuat lainnya telah datang kepadanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kaisar Iblis berekor sembilan, Kaisar Iblis Sensiang, dan senjata ajaib serta metode rahasia lainnya semuanya menyambut poin vital Tuan Muda Suantian. Tuan Muda Suantian terjebak dalam mimpi. Tanpa perlindungan dunia, anggota badan dan kepalanya tidak punya waktu untuk bersembunyi di cangkang kura-kura dan terpapar keluar, benar-benar menjadi target Kaisar Iblis berekor sembilan dan banyak lagi. Kaisar Kuat lainnya. Bahkan Kaisar Iblis berekor sembilan, Kaisar Iblis Gajah Dewa dan yang lainnya tidak mengharapkan ini terjadi. Bahkan tanpa perlindungan kulit penyu, tubuh Tuan Muda Suantian masih sangat kuat. Kaisar Iblis berekor sembilan dan banyak Kaisar dan senjata kuat lainnya menyambut mereka, dan membanting mereka ke sampul roh surgawi Tuan Muda Suantian. Dalam sekejap, puluhan tembakan dilakukan untuk menghancurkan kepalanya. Pertempuran antara Kaisar Puncak, dan momen gangguan, dapat menentukan kemenangan atau kekalahan. Terlebih lagi, dalam huru-hara semacam ini, Tuan Muda Suantian terjebak dalam mimpi dan membeku di tempat yang sama, dia ditakdirkan untuk mati dan menghilang. Tuan Muda Suantian tidak pernah bermimpi bahwa dia bergegas ke tempat ini terlebih dahulu, dan bukannya membunuh Suzimo, dia kehilangan nyawanya. Itu hanya kurang kesadaran, setelah bangun, ada ledakan rasa sakit yang tajam di kepalanya, dan matanya menjadi hitam. Tanpa berteriak, Tuan Muda Suantian dipukuli di depan otaknya, roh primordial mati, dan mayatnya ada di tempat. Bab 3197 Kejatuhan berturut-turut dari Suantian Sun Angel dan Tuan Muda Suantian gagal menyelesaikan krisis yang dihadapi oleh alam pedang dan alam sunyi surgawi. Itu hanya menyebabkan moral pengadilan surgawi menderita pukulan besar. Tapi langkah ini benar-benar membuat marah tentara surgawi, dan serangan itu menjadi lebih hirup pikuk. Semakin banyak kaisar dan orang kuat telah jatuh di medan perang. Tidak hanya kaisar biasa, kaisar tak tertandingi juga mulai jatuh, dan bahkan beberapa kaisar puncak jatuh di bawah pengepungan kekacauan. Kaisar Iblis Idola dari hutan belantara besar telah jatuh. Kaisar Iblis berekor sembilan yang memesona semua makhluk hidup juga mati. Pertempuran kekaisaran ini semakin sengit. Darah kaisar berwarna merah, dan galaksi berwarna merah. Suzimo dipukul dengan keras sebelumnya, dan melepaskan kaisar jahat daul lainnya, kekuatan jiwa hampir habis, dan dia sangat lemah. Dunia pedang dalam bahaya. Dunia liar dalam bahaya. Pada saat itu, banyak antarmuka seperti alam keradarah, alam kunpeng, alam liar besar, alam bunga, alam naga, del, semuanya akan menanggung pembunuhan tak berujung dari tentara surgawi. Seorang kaisar puncak dari pengadilan surga membuat langkah yang kuat, dan kemudian memotong seorang kaisar yang kuat, luar biasa agung, dan mencibir, hanya karena kelompok semut Anda di seribu dunia, Anda juga ingin bertarung melawan pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi adalah tempat takdir berada, kamu pasti kalah. Sekelompok ternak, delusi untuk melompat keluar dari kandang, ini hargamu. Pria tua mahkota besi dengan rambut acak-acakan, sudah memar di sekujur tubuhnya, berdiri dengan pedang, dan berteriak, bahkan jika kamu menghancurkan dunia pedang hari ini, dunia sampah surgawi, akan ada seseorang yang akan berdiri. Untuk memotong langit di masa depan, suatu hari, dia akan menghancurkan langit. Kaisar Beikun juga berteriak, darahku tidak akan mengalir dengan sia-sia. Seorang kaisar pengadilan surgawi tertawa dan berkata, siapapun yang berani berdiri, pengadilan surgawi akan menghancurkan siapapun, bahkan jika tiga ribu alam dihancurkan, tidak akan ada makhluk hidup di tengah seribu dunia. Darahmu tidak akan mengalir dengan sia-sia. Kaisar surgawi lainnya juga mencibir, selain dari antarmuka Anda, roh-roh dosa ini yang tidak tahu ketinggian langit, tiga ribu alam yang luas, siapa lagi yang berani bertarung melawan langit. Dan saya. Sesosok terbang keluar dari dunia Phoenix, bermandikan api, seperti dewa perang, berlari kencang di medan perang. Ini adalah master dari pohon payung. Setelah dia, ada beberapa kaisar dan orang kuat di dunia Wutong yang mengikutinya, mata mereka tegas. Saat itu, karena kaisar Huangwu maju untuk memadamkan bencana Fudo, dunia Wutong terhindar. Kebaikan ini, dunia Wutong selalu diingat dalam hatinya. Hitung aku. Sebuah teriakan keras datang dari arah dunia barbar. Penguasa dunia biadab melayang ke udara, memegang kapak ganda, dan membunuh ke arah medan perang langit berbintang, ekspresinya sangat menentukan. Dan saya. Kaisar dan orang kuat dunia tiangang melangkah maju. Dan saya. Dan saya. Dan kita. Suara-suara datang satu demi satu, bergema di seluruh dunia, bergema tanpa henti. Seorang kaisar yang kuat terbang dari berbagai antarmuka dari seribu dunia tengah, dan bergegas ke medan perang tanpa ragu-ragu. Di beberapa antarmuka, bahkan ada seorang kaisar, dan kaisar tidak lagi ragu-ragu. Di beberapa antarmuka, beberapa kaisar dan orang kuat telah tidur selama jutaan tahun, hanya menunggu kesempatan untuk melambung ke dunia. Tetapi pada saat ini, mereka memilih untuk melepaskan kesempatan ini dan pergi ke medan perang. Kehidupan yang menyala dari dua lelaki tua gemuk dan kurus, semangat juang kratua, jatuhnya linsan, kaisar iblis ekor sembilan, kaisar iblis idol dan kaisar lainnya, akhirnya membangkitkan darah banyak kaisar di dunia. Tengah dunia. Mereka yang memegang gaji untuk semua orang dibekukan sampai mati dalam angin dan salju, tetapi api yang telah dinyalakan akhirnya menerangi dunia ini. Semakin banyak sosok yang terbang menjauh dari seluruh belahan dunia diantah-berantah. Adegan ini sangat spektakuler. Suara-suara itu, bersemangat, menggelegar. Siluet itu, seperti bintang jatuh, bersinar di langit. Ekspresi kaisar surgawi menjadi sedikit serius. Hanya saja kaisar dari alam pedang, alam surgawi desolate, dan alam keradara bertambah, dan jumlahnya tidak banyak, jadi itu bukan ancaman besar bagi mereka. Tetapi jika para kaisar dan orang-orang kuat di tengah dunia bersatu, itu adalah kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Di Medan Perang Surga Pertarungan antara kaisar masih berlangsung, tetapi kedua belah pihak telah mencapai ekstremitas tubuh, dan hanya ada sedikit kekuatan yang tersisa, hanya mengandalkan hati dan kemauan dao. Siapapun yang menang pada akhirnya tergantung pada pihak mana yang memiliki kemauan yang lebih kuat. Lord of Heaven dan Lord of Suantian, di bawah penindasan Dewa Marsial Dao, sudah berada di ujung kekuatan. Bahkan tinju ganda Dewa Seni Bela Diri dipukul hingga berdarah, memperlihatkan bagian tulang jari pucat. Tapi dia sepertinya tidak merasakan sakit, jadi dia mengangkat tinjunya dan terus-menerus melancarkan serangan terhadap Dewa Surga dan Dewa Surga yang mendalam, seolah-olah tanpa lelah. Ledakan. Akhirnya, dengan suara keras, cangkang kura-kura di bagian belakang penguasa Suantian dihancurkan oleh Dewa Bela Diri. Fragmen kulit kura-kura yang tak terhitung jumlahnya terendam ke dalam tubuh Tuan Suantian, menghancurkan tubuh fisiknya dengan darah dan darah. Apa? Lord of Suantian menjerit. Dia adalah klan binatang suci Suan Wu, pertahanan yang tak tertandingi. Sejak dia turun dari dunia seribu besar dan memasuki istana surga, bahkan jika dia telah mengalami beberapa pertempuran menebas langit, apakah dia pernah mengalami pukulan yang begitu berat? Tentu saja, Dewa Seni Bela Diri juga tidak nyaman. cangkang kura-kura mengandung kekuatan kejut balasan yang sangat besar, yang juga menghancurkan lengannya. Dewa Seni Bela Diri menghonsumsi sejumlah besar energi dan darah, dalam pertempuran seperti itu, tidak mungkin untuk terlahir kembali dengan lengan yang patah. Tapi dia masih belum berhenti menyerang, bahkan jika lengannya patah, tidak ada gelombang di matanya, dan api ungu semakin makmur. Membunuh. Dewa Seni Bela Diri berteriak dan maju selangkah. Ditusuk. Bajak langit. Tanpa perlindungan kulit penyu, langkah ini diambil, dan selokan besar berwarna darah mengarungi langsung ke tubuh Tuan Suantian. Hanya satu langkah, hampir memotong Lord of Suantian menjadi dua bagian. Ledakan. Langkah kedua dari Dewa Seni Bela Diri. Kepala Lord Suantian diinjak dan diledakan oleh Dewa Seni Bela Diri secara instan, dan roh primordial mati. Tuan Suantian, jatuh. Pada saat ini, Daoyin dari pengadilan surgawi hampir musnah di bawah gerusan Stix. Membunuh Tuan Suantian, bahkan jika dia bisa kembali dari kematian, dia akan turun ke dunia besar dan akan sulit untuk kembali ke dunia tengah. Dalam perang barusan, sembilan dari sepuluh gerbang neraka telah rusak dan runtuh karena ekstradisi Stix. Meskipun Gerbang Abi masih utuh, tetapi Dewa Seni Bela Diri tidak memiliki kekuatan dan kekuatan roh asli, dan kemudian memanggil Gerbang Abi ini. Melihat situasinya tidak baik, Dewa Langit menoleh dan melarikan diri, memegangi tubuhnya yang terluka. Bahkan di hadapan Dewa Seni Bela Diri satu tangan, dia masih tidak berani melawannya. Dalam pertempuran ini, penguasa surga dikalahkan. Dewa Seni Bela Diri lebih cepat, melangkah keluar dalam beberapa langkah, dan kemudian mengejar Dewa Surga, menjulurkan satu tangan, meraih ekor naga Dewa Surga, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Panggilan Dewa Seni Bela Diri mengangkat tubuh Dewa Surga, menggambar busur besar di udara, dan jatuh dengan keras ke langit. Ledakan Ada suara keras dan menghancurkan bumi, dan debu bercampur dengan darah naga, di mana-mana, berdarah dan tragis. Lord of Heaven mengeluarkan tangisan sedih, dan tubuh naga itu bergerak-gerak tanpa sadar. Dia berada di ujung panah. Pada musim gugur yang berat ini, sebagian besar lunasnya patah. Lord of Heaven batuk darah di mulutnya, dan pikirannya kosong dan grogi. Sebelum dia bisa bereaksi, bayangan jatuh di depannya. Dewa Seni Bela Diri turun dari langit, dan telapak kaki jatuh dengan keras. Kantong Kepala naga itu hancur, darahnya menyebar, dan otaknya pecah. Penguasa Surga, jatuh. Bab 3198 Enam penguasa Surga, pergi ke yang kedua. Pada titik ini dalam perang, situasinya benar-benar miring, dan empat Dewa Surgawi yang tersisa melihat pemandangan ini, dan mereka juga terkejut. Mereka menyadari bahwa pengadilan Surgawi mungkin tidak dapat menahannya. Dewa Seni Bela Diri satu tangan, berlumuran darah, api ungu di matanya menyala semakin kuat, melangkah ke arah empat tuan Surgawi dengan momentum besar. Sebelum mendekat, ada napas tragis yang mengalir ke wajahnya, Dewa Seni Bela Diri yang membawa sisa gengsi dari tiga penguasa Surgawi, yang bisa menjadi musuh. Dewa Seni Bela Diri datang ke sisi Dai Yue, mengangkat satu tangannya, dan memukulkan tinjunya ke arah Lord of Yutian. Dai Yue juga menembak pada saat yang sama, dan telapak tangannya yang putih jatuh. Ledakan, ledakan. Lord of Yutian tidak mengambil keuntungan sedikitpun melawan Dai Yue, belum lagi kombinasi Dewa Marsial Dao dan Dai Yue. Engah. Awan darah merah keluar dari tubuh Lord of Yutian, pakaiannya robek, dan tubuhnya penuh retakan, mengejutkan. Dewa Seni Bela Diri dan Dai Yue melangkah maju lagi, dan terus menembak. Di bawah pengepungan, kurang dari sepuluh napas, Lord of Yutian dihancurkan oleh telapak tangan Dai Yue, dan roh Surgawi ditutupi, dan roh aslinya mati. Tuan Yutian, jatuh. Tiga penguasa pengadilan Surgawi yang tersisa melihat pemandangan ini, dan sudah menyadari bahwa situasi umum telah hilang. Namun, tidak ada banyak ketakutan di hati mereka. Bahkan jika mereka jatuh, mereka akan dibangkitkan di dunia besar. Hanya saja iblis, kaisar jahat, dan ibu hantu Brahma akan kembali ke dunia seribu besar lagi, yang merupakan masalah besar bagi mereka. Dewa Seni Bela Diri dan Dai Yue berbalik dan datang ke kaisar jahat. Setelah hanya tiga nafas, penguasa matahari dipenggal. Iblis, kaisar jahat, ibu hantu. Kekalahan pengadilan Surgawi ditentukan, Tuan Yutian masih tidak takut, dan perlahan berkata, aku menunggumu di dunia seribu besar. Setelah jeda singkat, tatapan Lord Yutian jatuh paling merah pada tubuh Dewa Seni Bela Diri, dan dia berkata dengan dingin, dan kamu, Huang Wu. Dewa Seni Bela Diri tidak menjawab, dan tembakannya bahkan lebih ganas. Waktu yang tersisa untuknya semakin sedikit. Dua penguasa Surgawi yang tersisa harus diselesaikan sepenuhnya sebelum krisis datang. Lord of Juntian dan Lord of Mintian tidak dapat menopang pohon sendirian, dan mereka dikuburkan dalam pengepungan lima Dewa Seni Bela Diri setelah tidak mendukung mereka dalam waktu lama. Surga akhirnya hancur dalam kehidupan ini. Raja Iblis terengah-engah, menatap ke langit, dengan pikirannya, jejak kegembiraan melintas di kedalaman matanya. Setelah menunggu bertahun-tahun, mereka akhirnya akan kembali ke dakian. Setelah perang berakhir, Dai Yue juga menghela nafas, tanpa sadar melihat Dewa Seni Bela Diri. Pada saat ini, Dewa Seni Bela Diri tampak serius. Dai Yue sepertinya memikirkan sesuatu, dan ingin berjalan menuju Dewa Seni Bela Diri. Jangan datang! Dewa Seni Bela Diri mendengus pelan, dan bergerak cepat menjauh dari Dai Yue. Pada saat ini, Raja Iblis, Kaisar Jahat, Ibu Hantu Brahma, termasuk Dai Yue, semuanya merasakan sesuatu di hati mereka, dan ekspresi mereka berubah. Di atas pengadilan surgawi, ke arah dunia seribu besar, mereka tiba-tiba merasakan paksaan yang sangat mengerikan turun. Pemaksaan semacam ini telah jauh melampaui imajinasi mereka. Klik! Suara keras, menggetarkan bumi, memekatkan telinga. Seluruh dunia zongkian bergetar dan gemetar, dan tampaknya tidak dapat menahan tekanan, dan hampir runtuh dan hancur. Ledakan! Suara keras lain datang. Saya melihat langit di atas surga, ditusuk oleh kekuatan yang menakutkan, memecahkan lubang besar. Mendesis! Ekspresi Iblis, Kaisar Jahat, dan Ibu Hantu Brahma telah berubah secara drastis. Sepotong langit itu adalah penghalang aturan antara dunia zongkian dan dunia dakian. Tapi sekarang, kekuatan ini telah menembus lapisan penghalang aturan ini. Sebuah lubang besar dilubangi di langit dunia zongkian. Anda tahu, dunia seribu besar pecah dalam perang yang hampir menghancurkan tiga alam, dan itu melanggar batas aturan antara dunia zongkian dan dakian, menyebabkan mereka jatuh dari dunia seribu besar. Beberapa zaman telah berlalu, meskipun penghalang aturan ini belum dipulihkan seperti sebelumnya, tetapi juga hampir diperbaiki. Tapi sekarang, penghalang aturan ini telah ditembus lagi. Meskipun tidak sedestruktif pertempuran itu, kengerian kekuatan ini sudah cukup untuk menakuti trio iblis. Kekuatan ini menembus batas-batas aturan, menerobos batas-batas, dan menghabiskan banyak uang. Setelah turun di surga, masih ada kekuatan mengerikan yang tak terbendung. Kecemerlangan yang menyala dan menyilaukan, dibombardir ke arah Dewa Seni Beladiri, mengandung nafas kematian, untuk menghapusnya dari dunia ini. Iblis, kaisar jahat, dan ibu hantu Brahma semuanya mundur tanpa sadar, karena takut terpengaruh olehnya. Kekuatan ini terlalu kuat. Mereka tidak bisa menahan jatuh pada mereka. Dai Yue melangkah maju tanpa sadar, dan sudah terlambat. Dewa Seni Beladiri tidak bisa dihindari. Belum lagi, dia kelelahan, dan tidak ada banyak kekuatan tempur yang tersisa. Bahkan jika dia dalam kondisi puncak, dia tidak bisa menghindari kecemerlangan ini. Kecemerlangan ini mengandung semacam taoisme tertinggi, jauh lebih unggul dari wilayahnya, dan sepenuhnya terkunci dalam auranya, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Kecemerlangan ini mempesona, menarik mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Di medan perang dunia Zhongkian, ada jejak stagnasi. Banyak kaisar merasa panik, dan tanpa sadar melihat ke atas, melihat kecemerlangan seperti itu, menembus langit, menghilangkan kabut, dan turun ke kepala Dewa Seni Bela Diri. Banyak pembangkit tenaga listrik di China Towson Worlds tidak tahu apa yang terjadi. Namun, mereka semua bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam kecemerlangan ini. Kekuatan semacam ini dapat menghancurkan hampir segalanya. Krisis seperti mimpi buruk yang telah menjeratnya selama bertahun-tahun akhirnya pecah, dan malah petaka datang. Dewa Seni Bela Diri tidak berniat menunggu kematian. Bahkan jika hanya ada jejak kehidupan, dia harus mencoba yang terbaik. Bagi Suzimo, tubuh Bela Diri ini memiliki makna yang luar biasa. Tepat sebelum kedatangan kecemerlangan ini, Dewa Seni Bela Diri mengangkat penjaga penjara dengan satu tangan dan menggantungnya di atas kepalanya. Ledakan. Suara keras. Di bawah mata semua orang, prajurit ilahi kaisar agung yang tak terkalahkan ini langsung hancur oleh kecemerlangan ini. Kesenjangan kekuatan terlalu besar. Ini hampir menghancurkan. Fragmen penjaga penjara yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Dewa Seni Bela Diri, dan dia penuh dengan lubang. Satu lengan itu juga hancur seketika, berubah menjadi awan darah. Kecemerlangan ini tidak berhenti, dan terus turun. Di bawah pemboman kecemerlangan ini, tubuh Dewa Seni Bela Diri juga meledak seketika, dan daging dan darah terbang. Semua makhluk hidup dari ribuan orang di dunia menatap dengan mata terbelalak, wajah mereka penuh kengerian, dan mereka menyaksikan pemandangan ini dengan tidak percaya. Apa yang terjadi? Di pengadilan surgawi, hanya ada empat orang yang tersisa, yaitu kupu-kupu darah besar, Raja Iblis, Kaisar Jahat, dan Ibu Hantu Brahma, dan tidak ada lagi penguasa pengadilan surgawi. Tampaknya pertempuran memotong langit dalam kehidupan ini telah dimenangkan. Tapi apa yang terjadi dengan Guang Hua ini? Kaisar Huang Wu telah jatuh. Apakah ini hukuman dari surga? Mungkinkah Tuhan memperingatkan mereka bahwa bahkan jika tragedi itu berhasil, mereka harus membayar harga yang mahal. Setelah menghancurkan penjaga penjara dan tubuh Dewa Seni Bela Diri satu demi satu, kecemerlangannya tidak hilang. Dalam kabut darah yang tak terbatas, cermin kuno redup yang biasa-biasa saja jatuh ke langit berbintang, hampir tidak ada yang memperhatikan di medan perang yang kacau. Tapi kecemerlangan itu hanya berhenti sebentar, dan kemudian segera mengikuti, membombardir cermin kuno yang gelap. Bab 3199 Di bawah pengaruh kecemerlangan ini, penjaga penjara dan tubuh Seni Bela Diri semuanya hancur, dan roh Bela Diri secara alami tidak bisa menahannya. Hanya saja, pada saat yang sama dia mengorbankan hidupnya dari penjaga penjara, Dewa Seni Bela Diri mengantisipasi akhir ini, sehingga Seni Bela Diri berkedip, dan dia melarikan diri langsung ke cermin harta karun nether. Selama semangat Bela Diri itu abadi, dia memiliki kesempatan untuk kembali. Legenda mengatakan bahwa cermin netherworld adalah senjata penguasan raka, tetapi setelah Dewa Seni Bela Diri melangkah ke alam kaisar, dia masih tidak dapat memperbaikinya untuk digunakan sendiri. Dewa Seni Bela Diri berspekulasi bahwa cermin harta karun netherworld mungkin memiliki latar belakang yang lebih besar. Dan di kedalaman cermin harta karun netherworld, masih ada kesadaran yang tersembunyi, yang kemungkinan merupakan artefak harta karun ini. Sekarang, Seni Bela Diri Dewa Seni Bela Diri bersembunyi di cermin harta karun netherworld, hanya untuk menggunakan harta ini untuk menyembunyikan nafas dan menghindari krisis dari dunia besar. Sangat disayangkan bahwa persepsi Guanghua sangat tajam, dan dia terus mengejar dan membunuhnya. Semangat Bela Diri Dewa Seni Bela Diri tidak luput. Di bawah pengejaran Guanghua ini, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Saat ini, orang hanya bisa berharap bahwa kesadaran di kedalaman cermin harta karun nether. Sekarang, dia terikat dengan nether treasure mirror, dan jika Guanghua itu ingin membunuhnya, dia harus terlebih dahulu menghancurkan nether treasure mirror. Artefak di kedalaman nether treasure jian tampaknya menyadari krisis. Di kedalaman cermin harta karun nether, kirmizi kecil tiba-tiba muncul di kegelapan. Dewa Seni Bela Diri dapat melihat dengan jelas, itu adalah setetes darah. Ledakan. Sebelum saya bisa memikirkannya, kecemerlangan dari dunia seribu besar telah jatuh di cermin harta karun nether world, dan suara keras meletus, menyebabkan dunia seribu besar terus bergetar. Bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar rusak dan berubah menjadi bubuk. Cermin harta karun nether sudah penuh retakan, dan jatuh dengan cepat oleh dampak kecemerlangan ini, dan itu bisa pecah kapan saja. Dewa Seni Bela Diri bersembunyi di cermin harta karun nether, dan juga terkejut dalam kebingungan. Tapi dia hanya samar-samar merasa bahwa sebagian besar kekuatan dalam kecemerlangan tadi tidak diselesaikan oleh nether treasure mirror, tetapi ditentang oleh setetes darah di treasure mirror. Cermin harta karun nether mungkin hanya senjata ajaib kaisar yang hebat, mirip dengan senjata ajaib seperti kuali penjara. Karena keberadaan setetes darah itulah nether treasure mirror telah mengalami perubahan kualitatif. Darah makhluk macam apa yang mengandung kekuatan mengerikan seperti itu? Hanya dengan satu tetes, sebagian besar kekuatan yang terkandung di guang hua dilawan. Meskipun guang hua itu menembus penghalang tiga alam, hanya ada sedikit kekuatan yang tersisa, tetapi itu cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di tengah dunia. Apa? Dalam setetes darah itu, ada teriakan kemarahan, keengganan, dan kebencian. Dalam teriakan ini, semangat seni bela diri dari dewa seni bela diri menjadi lebih menyakitkan. Jelas itu hanya jeritan, dan di antara kebingungan itu, dia sepertinya mendengar suara-suara makhluk yang tak terhitung jumlahnya bercampur menjadi satu. Dewa seni bela diri hanya bisa merasakan bahwa dia jatuh tak terkendali dengan cermin harta karun nether yang penuh retakan. Ketika dia secara bertahap pulih dari sedikit ketenangan, dia menemukan bahwa dia sudah berada di neraka abi. Kecemerlangan dari dunia besar belum menyerah, tampaknya dewa seni bela diri itu abadi, dan akan terus mengejar dan membunuhnya sampai benar-benar musnah. Ledakan. Kecemerlangan ini turun di gunung Tiewei, dan dalam sekejap, itu meruntuhkan gunung Tiewei ke tanah. Kekuatan horor menembus neraka abi, menghancurkan orang mati, dan terus semakin dalam, benar-benar menembus neraka abi. Neraka ini dipadatkan dengan daging dan darahnya sendiri, Kaisar Wujian, selama bertahun-tahun tanpa akhir, bahkan orang kuat seperti iblis tidak ada hubungannya dengan itu, tidak berdaya, tetapi dalam kehidupan ini mudah ditembus oleh kekuatan dari dunia besar. Dengan keras, Neterward Bawujian tidak tahan dengan kekuatan ini dan benar-benar hancur. Engah. Tetesan darah dicermin harta karun neter tiba-tiba meledak, dan sebelum kecemerlangan itu, Dewa Seni bela diri tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri ke sumur kering neraka besar abi. Sumur kering ini mengarah ke dunia neraka. Setetes darah itu tidak bisa menghentikan kekuatan yang tersembunyi di Guanghua, itu hanya bisa menunda paling lama. Dewa Seni bela diri harus memanfaatkan waktu ini untuk melarikan diri ke dunia neraka. Tentu saja, itu hanya dunia neraka, dan itu tidak bisa menahan kecemerlangan itu sama sekali. Retret yang dipikirkan oleh Dewa Seni bela diri adalah Stix. Tepatnya, itu adalah bagian terdalam dari Stix. Dai Yue pernah berkata bahwa ada kengerian besar di kedalaman Stix. Ketika dia berada di Kuasokaisar, dia datang ke Stix untuk mundur dan berlatih, dia mencoba menyeberangi Stix, dan ingin menjelajahi rahasia di kedalaman Stix. Saat dia pergi semakin jauh, dia juga merasakan kengerian dari kedalaman Stix. Kemudian, angin sesat tiba-tiba bertiup jauh di dalam Stix. Enam api tertinggi yang dibudidayakan di bidang seni bela diri semuanya padam dalam sekejap. Bahkan api jiwa bela dirinya menjadi berkedip-kedip, terang dan gelap. Pada saat yang sama, rasa takut yang tak terhentikan dan tak tertahankan muncul di jantung dewa seni bela diri, membuat kulit kepalanya mati rasa. Pada saat itu, situasi di Great Wilderness sangat parah sehingga dewa seni bela diri tidak berani mengambil risiko dengan tubuhnya, jadi dia melepaskan ide eksplorasi dan mundur di tengah. Pada saat ini, ada perampokan besar dari dunia besar di belakang, dan dewa seni bela diri tidak bisa lagi mengurus banyak hal. Dia bisa berpikir bahwa satu-satunya tempat yang bisa menahan kecemerlangan itu adalah di kedalaman Stix. Dalam sekejap mata, dewa seni bela diri turun ke jalan neraka. Jiwa bela diri berkedip, dan langsung turun ke Stix. Dewa seni bela diri melihat ke kedalaman Stix, hampir tanpa ragu-ragu, dan berlari ke depan. Ketika dia datang ke daerah di mana Stix berada, dia tidak bisa lagi berteleportasi, dan semua tausme tampaknya telah kehilangan pengaruhnya di sini. Dia bisa merasakan bahwa kecemerlangan itu belum menyerah, itu telah menghancurkan darah di cermin harta karun nether, dan mengejarnya ke dunia neraka. Dunia neraka suram dan suram, penuh dengan dunia bawah. Roh seni bela diri dari dewa seni bela diri telah melarikan diri ke langit di atas Stix. Biasanya, ada rintangan dari sembilan mata air neraka, yang cukup untuk menyembunyikan semua jejak. Tapi kecemerlangan itu sepertinya mengandung spiritualitas tertentu, setelah jeda singkat, itu langsung menghancurkan mata air kuning neraka, pergi ke hulu, dan langsung menuju dewa seni bela diri di atas Stix untuk mengejar dan membunuh. Tidak ada jalan mundur bagi dewa seni bela diri dari atas ke Kiongbi dan bagian bawah Huang Kuan. Kecemerlangan ini untuk membunuh mereka semua. Hanya ada roh seni bela diri yang lemah yang tersisa di dewa seni bela diri. Saat dia terus menembus Stix, tekanan yang dia rasakan menjadi semakin besar, dan rasa takutnya menjadi semakin dalam. Meskipun semangat bela dirinya telah mencapai ranah Kaisar, itu jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Tetapi setelah pertempuran menentang surga, dia menghonsumsi terlalu banyak, jiwa bela dirinya sudah berada di ujung panahnya, dan nyala apinya lemah. Jika angin liar lain bertiup dari kedalaman Stix, saya khawatir jiwa bela dirinya akan padam di tempat. Namun meski begitu, dewa seni bela diri masih tidak berhenti. Dia hanya bisa bertaruh. Segala sesuatu di kedalaman Stix tidak diketahui. Mungkin, dia masih memiliki sedikit kehidupan. Tetapi jika berhenti, kecemerlangan itu tidak akan pernah memberinya kesempatan, itu akan melenyapkannya di tempat. Namun, dibandingkan dengan kecepatan pengejaran dan pembunuhan Guanghua itu, roh bela diri dewa seni bela diri itu melarikan diri terlalu lambat. Niat membunuh di belakangnya semakin banyak. Melarikan diri seperti ini, saya khawatir sebelum dia mencapai kedalaman Stix, Guanghua telah mengejar dan membunuhnya. Bab 3200 Kecemerlangan itu mengejar ke langit di atas sungai Stix, sungai yang awalnya tenang dan gelap, seolah-olah dirangsang, tiba-tiba memuntahkan gelombang yang bergejolak, seolah ingin menenggelamkan kecemerlangan. Kekuatan kuat yang terkandung dalam Stix bahkan dapat dihancurkan oleh segel Dao di pengadilan surgawi. Tapi sekarang, sungai yang bergelombang tidak bisa menelan kecemerlangan ini. Namun, di bawah penghalang ombak, kecepatan kecemerlangan ini sangat melambat, tetapi dewa seni bela diri untuk sementara menyingkirkan krisis. Saat semangat bela diri dewa seni bela diri terus menembus ke dalam Stix, rasa takut yang berasal dari kedalaman Stix menjadi semakin serius. Di antara air dan langit di depan, dewa seni bela diri sekali lagi melihat cahaya api sebelumnya. Namun, kali ini, di samping, lampu api, kapal kuno yang bobrok itu tidak terlihat. Terakhir kali, ketika dia melihat kapal kuno yang bobrok, kapal kuno itu mengambang di sungai di kejauhan, tidak bergerak. Pada saat itu, dia masih memiliki beberapa keraguan. Sungai Stigian mengalir terus-menerus dan melewati empat jalur. Mengapa kapal bobrok dan aneh ini berhenti di tempat, bukan di hilir. Tapi kali ini, kapal kuno yang bobrok itu menghilang. Dewa seni bela diri tidak memiliki energi untuk memikirkannya, dan krisis di belakangnya masih belum terselesaikan. Menyeberangi Stix, bahkan dalam kondisi puncak di mana ia memiliki tubuh fisik, sangat mahal dan berbahaya. Sekarang, dia hanya memiliki satu jiwa bela diri yang tersisa. Dia baru saja melalui pertempuran hebat dan sangat lemah. Untuk melarikan diri dari sini, semuanya sudah di akhir pertempuran. Dia tidak berani mendekati kelompok api itu sama sekali. Bahkan jika itu sedikit menyakitkan, jiwa bela dirinya mungkin benar-benar padam. Dengan berlalunya waktu, api jiwa bela diri dewasani bela diri menjadi lebih lemah dan pingsan. Kesadarannya mulai kabur, hanya sedikit kemauan dan naluri yang tersisa, dan dia terus melarikan diri. Saya tidak tahu berapa lama, dewasani bela diri tiba-tiba merasakan kebencian dan kemarahan yang mengerikan, bergegas ke wajahnya, hampir mencekiknya. Dia tanpa sadar menghentikan sosoknya, mempertahankan titik kejernihan terakhir, dan melihat ke atas. Pandangan ini mengejutkan pikirannya, dan api jiwa bela diri berkedip dan redup, hampir padam. Di bawahnya, masih ada stiks yang terus mengalir. Tapi tepat di depan, ada lautan darah yang luas yang tidak bisa dilihat, dan darahnya melonjak. Antara lautan darah dan sungai, ada perbedaan yang jelas. Ketika dia melihat lampu api, saat itu, dia memperhatikan bahwa permukaan sungai di dekat api berwarna merah. Dia pikir dia bersinar menjadi warna seperti itu oleh cahaya api, dan baru pada saat inilah dia menyadari bahwa bagian depannya sendiri adalah lautan darah merah. Yang lebih menakutkan adalah bahwa kengganan, kemarahan, dan kebencian yang mengalir dari lautan darah ini sudah biasa. Ini sangat mirip dengan emosi setetes darah di Neter Tresor Mirror. Dewa seni bela diri tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkin setetes darah dicermin harta Neterward berasal dari lautan darah di depanmu ini. Hanya setetes darah yang memiliki kekuatan itu, dan kekuatan mengerikan apa yang tersembunyi di lautan darah yang tak terbatas ini. Dan bagaimana lautan darah ini terbentuk? Dewa seni bela diri pernah hanyut di sungai-di sungai selama lebih dari seratus tahun, melewati empat dunia bawah, dan akhirnya kembali ke titik semula. Dengan kata lain, keberadaan stik seperti sungai yang mengalir di sekitarnya, tanpa sumber yang nyata. Pada saat itu, dewa seni bela diri sedikit bingung. Kalau begitu, apa yang ada di tengah dikelilingi oleh stiks? Karena tidak ada sumber, dari mana kekuatan sungai stiks berasal. Sampai saat ini, semuanya tampaknya memiliki jawaban. Setelah penundaan seperti itu, guang hua di belakangnya telah menembus rintangan stiks yang berat, semakin dekat dan dekat. Bahkan stiks tidak bisa menghentikan kecemerlangan ini. Dan di lautan darah yang tak berujung di depan, semuanya tidak diketahui. Dewa seni bela diri dapat merasakan bahwa lautan darah ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, jauh lebih baik daripada stiks. Jika jiwa bela dirinya yang sangat lemah berlari ke lautan darah dan dihantam oleh darahnya, dia mungkin akan padam di tempat, dan kematiannya akan menghilang. Dewa seni bela diri melihat ke belakang. Dia tidak memiliki retret. Dewa seni bela diri tidak lagi ragu-ragu, dan melayang menuju lautan darah di depan. Bah! Dia baru saja tiba di langit di atas lautan darah, dan darah tak berujung datang begelombang, menutupi jiwa bela dirinya, dan ada suara rangan. Jiwa bela diri berkedip terus-menerus, dan nyala api menjadi semakin kecil. Jiwa dewa seni bela diri jatuh ke lautan darah, dan kesadarannya terus tenggelam. Dia menyadari bahwa tubuh seni bela diri sudah berakhir. Semua jiwa dihancurkan. Namun, ketika kesadarannya akhirnya menghilang, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Karena lautan darah di depan Anda tenang dan tak tergoyahkan, mengapa kapal kuno Bobrok Tahun itu menghilang. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menemukan jawaban akhir, dan dia kehilangan kesadaran. Guanghua dari dunia seribu besar itu menerobos gelombang besar sungai Styx, mengejarnya ke lautan darah, tetapi tiba-tiba berhenti. Guanghua ini tampaknya sedikit bingung, tidak dapat menemukan tujuannya. Itu berpatroli di sekitar dan masih tidak menemukan apapun. Di bawah gerusan Konstan Styx dan lautan darah, cahaya menjadi redup dan akhirnya menghilang dan bergabung menjadi lautan darah. Wow! Pada saat ini, ada suara air. Di lautan darah yang awalnya tenang, riak tiba-tiba muncul. Saya melihat kapal kuno yang gelap dan sangat sederhana dari kedalaman kabut darah, menerobos laut, dan perlahan bergoyang. Ketika dia tiba di tempat jiwa Beladiri Dewa Seni Beladiri Padam, kapal kuno yang bobrok itu tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, di kapal yang gelap, tiba-tiba sesosok berdiri perlahan. Sosok ini meringkuk dan berjongkok di lambung yang tenggelam, hampir menyatu dengan kapal kuno yang bobrok ini, jika tidak bergerak, hampir tidak mungkin untuk mengatakannya. Sosok ini mengenakan jubah hitam besar, dengan rambut acak-acakan, rambut hitam tipis menutupi seluruh wajah, samar-samar bisa melihat kulit pucat, tetapi bukan penampilan khusus, dan saya tidak tahu apakah itu orang atau hantu. Sosok ini perlahan melihat ke samping, menatap jiwa dewa seni bela diri di lautan darah. Hei-hei! Tawa aneh datang dari rambut hitam di kepalanya. Tiba-tiba, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya, dan lengan lebar jubah itu jatuh ke lautan darah, mengangkat roh dewa seni bela diri dan dengan lembut menempatkannya di kapal kuno. Setelah itu, pria berjubah hitam itu mengaitkan tangannya ke cahaya api, yang mengambang di lautan darah, dan nyala api merah melayang keluar dan jatuh pada jiwa dewa seni bela diri. Panggilan! Api jiwa bela diri, yang telah padam, menyala lagi. Meskipun masih sangat lemah, semangat dewa seni bela diri secara bertahap hidup kembali. Pria berjubah hitam itu berbalik, rambut hitamnya menutupi wajahnya, dan tatapannya yang menjulang jatuh pada tubuh dewa seni bela diri melalui rambut yang jarang dan gelap, sepertinya sedang menatapnya. Matanya sedikit aneh, melampaui kata-kata. Setelah beberapa lama, pria berjubah hitam itu mengalihkan pandangannya, dan tidak melihat gerakan apapun, dan kapal kuno bobrok di bawahnya bergoyang. Membawa dewa seni bela diri, dia berjalan menuju ke dalaman lautan darah, dan secara bertahap menghilang dalam kabut darah yang luas. Stigian juga kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa.